DNN TV Lembang Pelanggaran membuang limbah, tanpa pengelolaan ipal oleh Resto Sapulidi Resort yang berada di Komplek Graha Puspa, Jalan Kolonel Masturi Desa Sukajaya Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, KBB Di Pergoki Satgas Citarum Harum Sektor 22, melalui Subsektor 08, Pimpinan Sermado di Chandra, saat itu pun langsung diambil tindakan Jumat 7 Juli 2023 Dan Sektor 22 Citarum Harum Kolonel Infanteri FX Sri Walianto Kasih, diwakili PASI OPS, Letda Jukiman Naibaho, bersama anggota, didampingi dan Sub 08 Sermado di Chandra, Baups, serka Bayu Ferdiansyah, melakukan pengecoran saluran limbah Resto Sapulidi Resort Supaya limbah tidak masuk saluran umum Kita melakukan pengecoran saluran limbah Resto Sapulidi Resort Karena limbah yang dihasilkannya, dibuang langsung ke saluran umum tanpa pengelolaan ipal, jelas berbahaya Dan melanggar peraturan pemerintah, Sontak Letda Jukiman Naibaho, Jumat 7 Juli 2023 Resto Sapulidi Resort belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah, ipal, sehingga karakter limbah ada di posisi PH air lima, suhu normal, warna air agak keruh, sedikit berbau, dan tidak berbusa Pengecoran ini, sebuah tindakan yang kredibel, menurut Serma Dodi Chandra, karena merupakan sikap efek jerah bagi semua pelaku industri, yang tidak patuh terhadap peraturan pemerintah Kita yakin, banyak orang yang mengetahui bahwa membuang limbah kotor ke saluran umum itu merupakan sikap yang salah, dan dilarang oleh pemerintah Didorong dengan adanya kami sebagai Satgas Citarum Harum, yang bertugas untuk menindaknya Karena melanggar, maka kita sepakat Mengecornya, ujar Serma Dodi Sapulidi Resort ini sebuah resto, salah satu rumah makan bukan kaleng-kaleng, soalnya memiliki karyawan sebanyak 43 orang, berdiri sejak tahun 2003 Artinya si pemilik sudah paham terhadap peraturan resto yang dikeluarkan oleh pemerintah, mudah-mudahan dengan dilakukannya Pengecoran ini, dia, si pemilik bertambah paham, dan bisa membuat ipalnya, tegas Dodi Pengecoran saluran limbah resto Sapulidi Resort, dihadiri oleh Pasiops, dan Sub-08, Bamin, Bawops, dan beberapa anggota Satgas Citarum Harum Sektor 22 Pasiops Sektor 22, Letta Jukiman Naibaho memberikan saran, kepada manajemen resto Sapulidi Resort, supaya secepatnya koordinasi dengan pihak PDAM Agar limbah kotor yang ditampung di toren, supaya disedot sementara, sebelum membangun ipal Pihak resto Sapulidi Resort, agar segera melaksanakan progres pembuatan ipal, yang memakai jasa konsultan di bidangnya, sementara limbah yang ditampung di toren, supaya diangkut oleh pihak PDAM Agar tidak mencemari lagi saluran umum, kata Lek Dajukiman Naibaho Demikian dilaporkan DNN TV, kontributor Bandung Raya Jovina Jangan lupa like, share, dan subscribe ya